Nah kalau yang satu ini ada seekor penyu raksasa berbobot 50 kg yang ditemukan terdampar di jembatan emas kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung yang kembali dilepaskan ke habitatnya. Penyu raksasa ini dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan medis akibat luka parah di kepalanya. Seekor penyu berbobot sekitar 50 kg yang sebelumnya ditemukan terdampar di hutan bakau jembatan emas kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya siap dikembalikan ke habitatnya. Tim penyelamat yang terdiri dari dokter hewan dan relawan lingkungan berjibaku membawa penyu tersebut ke perahu nelayan. Satwa dilindungi ini dibawa ke tengah laut untuk dilepaskan ke perairan Bangka Belitung. Sebelum dilepaskan, penyu ini telah menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pengobatan yang diperlukan, sehingga penyu ini sudah dalam kondisi layak untuk dilepas. Hari ini kita melakukan pelepas darahan satu hektare penyu hijau dengan ukuran kira-kira 50 kg. Kemudian penyu hijau ini hasil dari reski kemarin yang kita bukakan di desa air anjir. Dan sebelum kita reski itu kita serahkan ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan untuk buka lukanya. Kemudian baru hari ini kita lepas darahan kembali. Pelepasan penyu ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap keberadaan penyu dan segera melaporkan jika menemukan satwa yang terdampar atau terluka. Nanda Ardiansyah, Kompas Sivi Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Terima kasih telah menonton!